Pada hari ini, yaitu tanggal 7 November 2022, kita akan melaksanakan kelas besar untuk mata kuliah akutansi keuangan 2, di mana saat ini kita sudah memasuki materi mengenai partnership liquidation, di mana kita sudah untuk teori sudah dipelajari minggu lalu, jadi minggu ini kita akan fokus dengan prakteknya atau latihan-latihan soal, kebetulan hari ini dengan narasumber kita yang masih sama yaitu Bapak Dokter Ahalik, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana penerapan partnership liquidation dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar, partnership berarti partnership persekutuan ya Bapak ya, ban izin baik, untuk waktu dan tempat kami akan berikan kepada Bapak Dokter Ahalik untuk menyampaikan materi, dan waktu untuk penyampaian materi adalah sekitar 150 menit atau 2 jam, eh 150 menit berarti ya, 150 menit berarti 2,5 jam Bapak ban izin, 3 SKS Baik Bapak, terima kasih tempat kami, silakan baik, terima kasih Bu Ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh ya, saya mohon izin untuk bisa ngerekam ya baik, silakan Bapak oke, saya record ya ini belum, please ask the host to give your permission to record oke oh, sudah Bapak, Bapak sudah diizinkan menjadi co-host sudah ya oh ya, oke oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bu Ayu, Bu Iwi ya, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua kita ketemu lagi di sesi keberapa nih 14 ya, kalau nggak salah ya hari ini oh ya, 15 ya sesi 15 ya 13 13 sesuai materi lah gitu ya oke jadi untuk materi hari ini saya diamanakan untuk kita berdiskusi ya kita ngelit diskusi mengenai partnership liquidation oke, izinkan saya untuk share screen dulu oke, jangan berarti nanti biasanya setelah ini kita akan latihan soal latihan soal nanti ada limit waktunya ya dan juga biasanya minggu depan itu kita akan seperti biasa ada quiz oh ya, yang quiz terakhir saya lupa tuh ya yang remeasurement seminggu berikutnya biasanya kan saya taruh di Youtubenya itu benar-benar lupa karena ada apa ada tugas keluar kota gitu jadi mudah-mudahan minggu ini kalau masuk mungkin mendoakannya lupa gitu ya semoga minggu depan nggak lupa ya untuk ngasih quiz lagi oke kita akan mulai disini dengan seperti tadi Boyu bilang mungkin teorinya minggu lalu sudah ya sekarang kita tinggal pemantapannya saja terkait dengan partnership liquidation partnership liquidation jadi kalau sebelumnya kan pasti teman-teman udah belajar mengenai partnership ya jadi partnership itu kan berbeda dengan PT gitu ya berbeda dengan CV dan sebagainya partnership itu kan berarti perseputuan gitu ya perseputuan jadi kalau by mungkin saya akan mengulang sedikit ya saya akan mengulang sedikit mengenai partnership ini jadi partnership ini kan asosiasi ya association dari dua atau lebih dua atau lebih orang ya to carry on as a co-owner a business for profit jadi seperti saya bekerja di kantor akuntan publik nah itu partnernya ya atau sekutunya itu ada tiga misalkan gitu ya jadi association to all more percent to carry on as a co-owner as a business for profit ya jadi bentuknya kita adalah perseputuan ya biasanya itu kan kantor akuntan publik kantor pengacara gitu ya advokat nah itu biasanya bentuk bisnisnya bentuk usaha atau badan hukumnya itu adalah perseputuan ya atau partnership nah kalian nih biasanya kalau calon-calon akuntan publik biasanya ke depannya ya biasanya kalau entrepreneur nanti ya jiwa entrepreneur bisa membuat namanya perseputuan entah itu nanti bikin kantor jasa akuntan ya atau kantor akuntan publik nah itu biasanya bentuknya adalah perseputuan naturnya limited life ya jadi kalau misalkan salah satu sekutu misalkan resign atau meninggal dunia gitu ya nah itu harus dibentuk perjanjian baru ya mutual agency artinya mereka saling terkait gitu ya jadi ibaratnya salah seorang sekutu itu ya bertindak atas nama perseputuan ya mutual agency dan unlimited liability ya liabilitasnya tidak terbatas karena jika jika misalkan ada tuntutan misalkan gitu ya dari luar sana misalkan terkait utang nah itu kalau misalkan perseputuan nggak bisa bayar nah itu nanti harta pribadi itu harus harus ini harus ikut ya harus ikut bertanggung jawab beda dengan PT ya nanti juga PT kalau PT itu perseputuan terbatas ya jadi tanggung jawab dari para pemegang saham ya sebesar dengan saham yang mereka sudah berikan atau tanamkan ya berbeda dengan partnership ya atau disini ada unlimited liability ya jadi karena nanti harta pribadi itu akan ikut kena lah ibaratnya gitu ya lalu ada article of partnership gitu ya jadi ada kayak ADARTnya gitu ya ADART dari partnership ya tipe bisnisnya atau produknya itu seperti apa tipe produk atau jasa yang diberikan ya each partner right and responsibility in conducting the business ya jadi apa saja hak dan kewajiban para seputu atau partner each partner initial investment including the value assigned to non-cash asset investment ya jadi investasi mereka berapa gitu ya awalnya termasuk misalkan kalau ada non-cash asset yang mereka tanamkan dalam perusahaan additional investment condition ya asset drawing profession kalau misalkan mau ngambil modal itu gimana profit and loss sharing formula procedure for dissolving the partnership ya ya prosedur untuk ya mendissolve dari partnership gitu ya oke nah yang kita mau bahas sekarang adalah disini bagaimana dissolving gitu ya bagaimana pembubaran sebuah partnership ya jadi yang kita bilang kalau sebelumnya kalau di bahasan ini kita bahasnya installment ya installment liquidation oke jadi misalkan ada data seperti ini oke jadi ada data ya ada data seperti ini sampel ya eh example assume that the trial balance at May 1st 2021 at the time our partner decided to liquidate the partnership ya asumsikan trial balance tanggal 1 Mei 2021 ya di saat semua partner mendeside untuk melikuidasi persekutuannya gitu ya A, B, N, G A, B, N, G partnership trial balance-nya nah ini adalah posisi pada saat mereka mau dibubarkan ya oke cash-nya ada 10 ribu non-cash asset non-cash asset itu kan bisa macam-macam ya bisa kayak ada piutang ya ada persediaan ada sewa dibayar di muka dan sebagainya ya lalu ada liabilities 40 ribu ya liabilities 40 ribu lalu loan to gamma ya jadi kan ini alpha, beta, gamma ceritanya misalkan gitu ya A, B, N, G ya nah loan to gamma jadi ada utang ya partnership ini punya utang ke gamma ya capital alpha capital beta capital gamma ya oke jadi ini ini adalah ya trial balance atau neraka saldo sebelum di bubarkan ya perusahaannya ya nah ada profit sharing ratio nah profit sharing ratio itu kan tergantung ya tergantung dari perjanjian di awal ya belum tentu misalkan kalau kita lihat disini capital alpha beta gamma misalkan gitu ya capital alpha 3, 4, 10, 12 ini belum tentu mencerminkan 40% kepemilikan misalkan begitu juga dengan B, N, G ya belum tentu mencerminkan 40, 20 jadi profit sharing itu tergantung dari kesepakatan di awal ya jadi belum tentu misalkan sesuai dengan persentase kepemilikan dalam dalam persekutuan gitu ya jadi ini tergantung dari ini tergantung dari kesepakatan awal tapi kalau misalkan di soal nggak ada keterangan kayak gini ya berapa persen nah itu kalian bisa lihat langsung di proporsi investment mereka gitu ya nah itu kalau misalkan di soal nggak ada berapa profit sharingnya berarti otomatis itu merujuknya ke kepemilikan mereka gitu ya pemilikan mereka itu masing-masing berapa persen nah itulah yang menjadi nanti profit sharing ya oke kita langsung aja disini ya yang masuknya ke installment berarti ya masuk ke installment liquidation jadi partnership ini mau di liquidasi ya oke nah sekarang kita lihat soalnya soalnya ya kasusnya an installment liquidation involve the distribution of cash to partner as it become available during the liquidation period jadi installment liquidation melibatkan distribusi cash ya to partner as it become available during the liquidation period jadi artinya nggak harus nunggu selesai ya jadi proses liquidasinya nggak harus nunggu sampai selesai gitu ya tapi setiap misalkan akhir bulan kalau ada kas tersedia bisa dibagikan secara bertahap gitu ya it needs several times ya membutuhkan waktu berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun untuk finish the liquidation jadi nggak harus nunggu sampai nanti itunya selesai gitu ya liquidasinya itu selesai tapi bisa dibagikan per bulan nah itu yang dinamakan dengan installment ya installment liquidation ya oke lalu berikutnya ya kita lihat apa saja prosesnya gitu ya proses likuidasinya nah disini adalah summary-nya summary bulan-perbulan untuk melakukan likuidasi the trial balance ya ini tadi ya trial balance same as previous one summary of liquidation event is as follow ya jadi ada tanggal 15 Mei Juni 15 Juli 15 ya jadi biasanya kan kalau likuidasi itu kita ngejualin aset kita ya aset-asetnya itu harus dijual ya jadi non-cash aset itu dijual misalkan nggak hanya dijual misalkan ditagihkan piutang yang masih ada ditagih gitu ya persediaan masih ada dijual ya jadi biasanya harganya itu harga harga likuidasi itu biasanya dibawa ke pasar ya karena mereka yang penting cash masuk lah gitu ya jadi kalau kita bilang itu istilahnya itu fire price lah gitu ya harganya itu harga harga BU biasanya gitu ya harga butuh uang ya oke tapi belum tentu juga ya bisa aja harganya di atas nilai buku ya oke nah disini kita lihat yang pertama 15 Mei itu non-cash aset dengan nilai buku 55 dijual dengan harga 45 Juni 15 ya non-cash asetnya ya dengan nilai buku 30 dijual dengan harga 15 ya lalu Juli 15 book value-nya 5 ribu dijual dengan harga 5 ribu juga oke lalu selanjutnya ya biasanya kan tadi kalau informal liquidation itu kan nanti akan ada pembagian kas ya tiap akhir bulannya tapi jangan lupa kita harus memenuhi dulu kewajiban kita bayar utang dulu ya sebelum kas dibagikan kepada para partner ya jadi utang kepada pihak luar harus dibayar dulu ya jadi utang itu kan wajib ya wajib kudu harus dibayar ya dalam skenario perusahaan mau dilikuidasi pun ya kita harus mendahulukan membayar yang namanya utang gitu ya karena utang itu wajib untuk dibayar ya oke nah disini eksternal kreditor dibayar dulu gitu ya jadi selesaikan dulu urusan kita dengan orang luar ya apa saja kewajiban-kewajiban yang bisa dilaksanakan termasuk misalkan kita harus bayar utang gaji yang terkait dengan gaji gitu ya terkait dengan karyawan dengan pajak nah itu harus kita bayar dulu ya sebelum kita nanti bisa membagikan sisa uang kas yang ada pada para investor atau pemegang jadi lunasi dulu kewajiban kita kepada pihak luar nah disini dibilang eksternal kreditor dibayar 40 ribu tanggal 20 Mei all partner agree to retain 10.000 for liquidation expand that will be occur in the liquidation process nah all partner setuju untuk menahan 10.000 dari liquidation untuk liquidation expand ya di setiap tiap bulannya jadi kan tadi setelah kas dibayar buat utang kalau ada sisa mau dibagikan tapi kan proses likuidasi belum selesai nah mereka jangan sampai duitnya habis dulu gak gitu ya tahan 10.000 untuk biaya likuidasi selanjutnya oke jadi all partner agree to distribute the cash that available in each end of month dan final liquidation nya adalah tanggal 31 Juli tahun 2021 oke nah sekarang kita bahas ya kita bahas disini nah kita bikin bikin dulu disini ininya ya petas kerjanya ya petas kerjanya berarti disini kan ada ada cash non-cash asset ya ini ada cash non-cash asset lalu ada liabilities 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 ke pihak ketiga ya loan ke gamma ada loan ke gamma lalu ada capital ke alpha beta gamma ya capital alpha capital beta capital gamma oke saldo awalnya begining cash nya 10 90 10 ribu 90 ribu ya liabilities 40 ribu loan ke gamma loan ke gamma 4 ribu capital alpha beta gamma 3 4 10 12 34 10 12 oke ya nah ini adalah begininya sekarang kita lihat during May ya during May 2021 ya yang pertama apa dia bilang non-cash asset dijual ya non-cash asset dijual book value nya 55 dijual dengan harga 45 ribu ya sold non-cash asset ya menjual non-cash asset itu senilai harga bukunya berapa harga bukunya 55 berarti disini berkurang ya minus 55 ribu cash yang diterima berapa cash yang diterima 45 ya nah disini kan nah disini kan pembagian laba ruginya 40 40 20 40% 20% 20% eh 40 40 ya maaf 40 40 20 oke nah berarti disini kan 45 55 berarti ada rugi rugi 10 ribu berarti ya berarti rugi 10 ribu ini ya kita alokasikan ke alfa beta dan berarti 10 ribu dikali 40 dan seterusnya nah gitu ya sini berarti saldo terbawahnya sementara seperti ini nah gitu ya berikutnya apa dia bilang nah ini berarti dia punya uang ya buat bayar utang oke paid liabilities dulu dong ya paid liabilities berarti 40 ribu 40 ribu oke nah berikutnya nah tadi kan dia udah bisa bagiin kas ya berarti ya kan ini gak perlu nunggu ya ini kejual dulu semua ya oke dia akan membagikan kas kas distribution oke oke kas distribution nah disini ada skemanya kas distribution jadi kita pakai skema bagaimana untuk mendistribusikan gitu ya bagaimana untuk mendistribusikan ya sebesar sisanya berapa itu tadi uang berarti kan tadi dia harus tahan ya harus tahan 10 ribu ya jadi gak boleh dihabis jadi nanti kas yang akan dibagikan berapa kas yang akan dibagikan itu adalah sebesar 5 ribu ya jadi kita bikin disini ada kas distribution ya jadi ada kas distribution nah disini ya disini ada namanya kas distribution plan oke kas distribution plan kan berarti disini ada alpha beta gamma jadi kan nanti yang mau dibagikan kasnya itu berarti 5 ribu kan nah 5 ribu itu nanti dibaginya ke siapa gitu ya nah disini berarti harus ada kas distribution plan ya nah disini kas distribution plan ini ibaratnya kayak main kuat-kuatan lah gitu ya main kuat-kuatan siapa yang akan dapat kas 5 ribu ini kuat-kuatan modal lah gitu ya kuat-kuatan modal disini kita lihat berapa interest dari masing-masing sekutu ya total interest berarti kalau alpha interestnya berapa 30 beta 6 ribu nah gamma disini ada loan ya berarti perusahaan punya loan ke gamma berarti 10 ribu tambah 4 ribu ya berarti 14 14 ribu ya oke berarti ini kepentingan persekutuan terhadap masing-masing sekutu ya 14 nah disini kita lihat the worst scenario worst scenario jadi ini kayak main kuat-kuatan modal ya worst scenario ya berarti non-cash asset cannot be sold ya plus ya liquidation expanse jadi worst case scenario ini gak bisa kejual nih 35 ya nah itu kan kita lagi main kuat-kuatan modal nih di di kondisi terburuk gitu ya siapa sekutu yang paling kuat gitu loh bisa menanggung kerugian nah nanti yang paling kuat siapa itulah nanti akan mendapatkan kas pertama kali ya oke berarti disini 35.000 ya tambah 10.000 nah ini kita alokasikan nih berarti kan 45 ya 45 itu kita distribusikan untuk kerugian yang tadi kan 40% 40% 20% ya berarti disini minus 40.000 eh minus 45 ya maaf minus 45.000 kali ini ya kan nah sama nih 18 nah sekarang kita lihat siapa yang memang paling kuat disini 12 nah ini ada negatif ya kita lihat lagi siapa yang paling kuat nih misalkan diasumsikan beta ini kan jadi negatif ya kapitalnya nah diasumsikan ya ruginya beta ini dialokasikan ke alpha dan gamma siapa yang paling kuat ya allocation of beta's deficit gitu ya allocation of beta's deficit ya disini kan menkuat-kuatan ya nah kalau dialokasikan berarti ini kan 12 nah 12 ini dialokasikan ke alpha dan gamma dengan persentase 40-20 berarti disini ya minus 12 dikali 4 per 6 berarti ya 40 sama 20 berarti kan kalau ditotalin 40 tambah 20 kan 60 ya berarti 4 per 6 lah gitu ya 8.000 sementara disini dia 12 dikali 2 per 6 ya 8.000 sama 4.000 ya pas jadi 12 nah sekarang kita lihat masih ada gak yang deficit 4.000 nah pas ya berarti uang 5.000 uang 5.000 ini akan dialokasikan ke siapa ke alpha dan gamma ya alpha dan gamma oke berarti ke alpha berapa ribu ya nah ke maaf alpha ribu eh alpha 4.000 maaf alpha 4.000 ke gamma berapa gamma 1.000 nah tapi gamma ini kan mana yang kita daluhin bayar utang atau bayar capital gitu ya nah yang kita daluhin bayar utang dulu ya berarti disini 1.000 buat si gamma nah gitu ya jadi 4.000 dan 1.000 ya oke berarti 5.000 tadi dijelas ya itu harus pakai cash distribution plan siapa yang nanti akan mendapatkan cash terlebih dahulu oke nah disini kita jumlakan maka bisa uang cashnya 10.000 dan seterusnya oke gitu ya nah ini bulan Mei berarti udah selesai sekarang kita lihat bulan Juni ya during Jun 2021 Sama sold non-cash asset non-cash asset dengan book value 30 dijual 15 ya oke ini 30 uangnya masuk cuma 15.000 30 15 ya oke berarti disini ya rugi ya rugi 15 kita alokasikan rugi 15 ini minus 15.000 kali ini ya oke ya jadi pas ya 6.000 6.000 6.000 3.000 berikutnya udah uang sekian 25 dan seterusnya nah sekarang mau bagiin cash ya nah ternyata disini kita lihat ya si loan apa ya disini 3.000 20.000 7.000 ya B nya udah 0 ya udah selesai ya nah sekarang pertama cash distribution ya berarti yang mau dibagikan berapa tadi kan harus di tahun 10.000 ya berarti yang mau dibagikan 15 ya cash distribution nah disini berarti yang mau dibagikan 15 nah 15 ini dibagi ke siapa nih ya karena kalau mau dibagi ke semuanya nggak cukup gitu ya maksudnya dengan proporsi berapa gitu ya nah berarti cash distribution yang kedua disini kita lihat cash distribution plan yang kedua bintang 2 oke total interest alpha 20.000 beta 0 gamma 3 tambah 20.000 ya worst case scenario non-case asset cannot be sold plus liquidation expense berarti sisa berapa nih disini 5.000 ya 5.000 tambah 10.000 berarti ya berarti 15.000 kita alokasikan minus 15.000 kali 40% nah itu ya ini kita jumlakan nah disini dia negatif sama ya sekarang main kuat-kuatan lagi sama nah ini kita alokasikan nih 6.000 ke alpha dan berarti disini F.106 6.000 ya sama ya 4.000 dan 2.000 nah berarti udah selesai nih 10.000 dan 5 nah udah berarti uang 15.000 itu akan dibagikan ke apa ke alpha 10.000 ini ya alpha 10.000 ke gamma 5.000 nah 5.000 utamakan dulu bayar utang ya berarti disini 3.000 dibayar ya disini berarti 2.000 nya ya berarti ya minus minus 2.000 gitu ya 3.000 dan 2.000 oke nah disini udah kita jumlakan berikutnya ya eh Juli ya Juli pilih 5.000 sales price nya 5.000 oke nah sama disini ya during Juli 2002 sold non-cash asset non-cash asset berarti sama ya eh book value 5.000 dijual dan harga juga 5 berarti disini 5.000 disini minus 5 5.000 ya ya berarti tidak ada untung rugi ya berarti udah berarti impas berarti disini totalnya nah sekarang yaudah dari sisa ini mau dibagiin yaudah langsung aja ya menggunakan semakin kuat-kuatan ya berarti langsung dibagikan kepada A dan G gitu ya E N berarti langsung cash distribution ini berarti 15 10.000 ini 5 ya oke nanti selesai setelah ini oke selesai ya oke tinggal kita buat yang namanya ya jurnal lah jurnal tambahannya jurnal jurnal ini katakanlah jurnal jurnal ini nomor misalkan ya nomor 1 nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 5 nomor 6 nomor 7 ya harusnya jurnal gak ada masalah ya gampang bikinnya jurnal nomor nomor 1 ya contoh aja nih ya sampel ya cash berarti cashnya bertambah ya cash bertambah 45 capital alpha capital E capital beta capital gamma berkurang ya berkurang berarti minus 4.000 minus 4.000 minus 2 lalu kreditnya apa non cash aset non cash aset berkurang sebesar 55 pas ya lalu yang kedua jurnal jurnal nomor 2 berarti paid liabilities berarti liabilities pada liabilities pada cash sebesar 40.000 yang ketiga yang ketiga yang ketiga cash distribution ya berarti loan 2G capital A padat cash loan ke G capital A to cash loan ke G nya berkurang sebesar 1.000 capital A berkurang 4.000 pas nya 5.000 nomor 4 nomor 4 sold non cash aset nama 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 cash cash nya bertambah 15 non cash aset berkurang senilai 3.000 ya eh 30 ya 30 terus capital A berkurang 6.000 B 6.000 C 3.000 eh G ya oke ya 15 663 30 oke lalu yang nomor 5 nomor 5 cash expression 15 oke sama kayak tadi ya begini berarti loan 2G nomor 5 berapa 3.000 capital 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 A capital G ya hanya E dan G yang gak ya nomor 5 capital E 10.000 capital capital G besar 2 lalu pada cash 15 nomor 6 nomor 6 sold NCA langsung aja ya berarti cash pada non cash aset ya sebesar 5 yang terakhir nomor 7 ya nomor 7 cash distribution ya capital A capital G cash ya capital A capital G pada cash capital A 10.000 capital G 5.000 pada cash 15 nah seperti ini ya simple ya gak terlalu susah jadi yang paling penting disini adalah pada saat kita melakukan yang namanya cash distribution ini bagaimana cara menentukan cash distribution jadi ada apa ada prioritasnya gitu ya ada prioritenya bagaimana cara kita membagikannya oke itu namanya cash distribution jadi kalau kita lihat disini by definition ya cash distribution plan itu cash distribution plan involve ranking the partner in terms of their vulnerability to possible losses ya jadi kayak main kuat-kuatan ya seberapa ringkih lah ibaratnya kalau barang itu ringkih gitu ya cash distribution plan involve ranking ya melibatkan peringkat dari setiap sekutu ya dalam kaitannya dengan seberapa rapuh mereka terhadap possible losses ya using the vulnerability ranking to prepare a schedule of assumed loss absorption and developing a cash distribution plan from the assumed loss absorption schedule ya jadi seberapa kuat mereka untuk mengabsorb loss ya how strong gitu ya how strong you are to absorb the to absorb the loss nah itu namanya cash distribution cash distribution cash distribution plan ya nah misalkan disini saya kasih contoh yang lain ya misalkan asumsikan asumsikan euro camp and road head capital balance masing-masing 340 340 dan 200 respectively but their equity were 340 360 dan 190 respectively jadi ini kalau udah net nya ya jadi kalau kapitalnya aja 340 340 200 tapi their equity ditambah plus minus sama loan gitu ya misalkan tadi ada utang-piutang maka harus di net off gitu ya misalkan jadi 340 360 dan 160 misalkan misalkan ada si duro camp road ya nah disini begini kepentingannya mereka 340 360 160 ya nah berarti kan sebenarnya sebelumnya kan kalau sebelumnya kan 340 340 dan 200 nah bisa jadi after net off gitu ya bisa jadi berapa disini 340 360 360 nah berarti kan disini ada apa nih ya ada loan ataupun receivable ya atau loan to gitu ya berarti kalau dari 340 360 berarti receivable ya berarti ada loan ya ada loan berarti berapa 20 ini loan ya loan to 30.000 ya nah disini aja deh loan 2K ya terus nah ini kalau ini jadi 160 berarti ada receivable ya receivable from L nah berarti disini ada 40 gitu ya berarti artinya disini dia nambahin karena kita punya utang kepada K disini kita punya piutang berarti ya receivable berarti dia kepentingannya hanya 160 ya nah lalu ada profit sharing misalkan profit sharingnya misalkan 50 30 20 50 30 20 ya sama kayak tadi lah gitu ya 50 50 30 20 50 30 20 nah disini misalkan ya ada misalkan kerugian misalkan ada total kerugian misalkan total possible loss misalkan gitu ya total possible loss total possible loss misalkan kata kalian disini ada bentar itu ada 680 tambah 1,2 ya 680 ribu tambah 1,2 200 nah ini dari soal ya 2,2 tambah 800 ribu jadi kalau ada possible loss seperti ini ya itu kan kita kita alokasikan kita alokasikan 26 eh 2680 ya 68 ya benar 68 tambah 1,2 oke berarti kalau kita alokasikan berapa nih berarti minus 2,680,000 kali 50% ya 1,3 40 eh maaf ini 804 5,3 6 ya nanti soalnya belum 50% 30% 20% oh iya maaf bukan gitu caranya jadi disini kalau kita lihat ya maksimal ini kan setelah di netop seperti ini ya berarti kalau ini 340 50 360 30 nah ini maksimal maksimum loss can be absorbed nah berarti masih-masih sekutu ini berapa loss maksimal yang bisa diabsorb sama mereka gitu ya jadi berapa maksimal loss yang mereka bisa absorb gitu ya dengan equity kepentingan mereka dan juga lossnya mereka jadi kalau 340 ini mewakili kan ibaratnya nanti dia dibagikan 50 30 30 ya nah berarti maksimal loss yang can be absorbed ya itu kan akan menghabiskan 30 gitu ya jadi totalnya berapa total maximum loss total maximum loss can be absorbed berarti kalau 30 40 ini mewakili 50% berarti 100% berapa berarti kan 340 dibagi 50% nah gitu ya jadi nah berarti kalau ruginya 680 dia modalnya akan habis kaitu kalau ruginya 1,2 baru dia modalnya akan habis mentara yang R kalau ruginya 800 baru dia modalnya akan habis jadi kalau disini kita lihat ya rankingnya itu paling paling bagus siapa vulnerability ranking ya jadi siapa yang paling lemah ya vulnerability ability ranking berarti yang paling vulnerable siapa ini si D 2 yang paling kuat kan berarti yang tidak vulnerable yang paling kuat itu kan berarti si K berarti yang paling kuat the strongest itu si K lalu si R baru si vulnerable itu kan berarti siapa yang paling lemah siapa yang paling rapuh lah berarti gitu yang paling rapuh itu si si duro gitu ya si D nah terus berikutnya ya nah itu caranya ya cara melihat siapa yang paling vulnerable atau bisa dengan cara yang tadi ya udah kita bahas tadi jadi pre-liquidation totalnya ada 860 oke nah sekarang yang berikutnya disini ya ada ada skema schedule of assume loss absorption for day KR ya it says follow oke tadi kan pre-liquidation equity-nya berapa ya beginning equity ya beginning interest tadi ya itu kan kita bisa lihat disini ada 680 eh 340 360 dan 160 gitu ya nah disini assume loss to absorb jurus equity ya assume loss to absorb this this equity ya oke jadi kalau day itu kan paling funer labor ya berarti kalau loss yang 680 dia akan habis ya nah sekarang asumsikan total loss nya itu oke ini 680 ya tadi ya nah kalau 680 itu kan nanti akan ngabisin semua modalnya si D ya oke berarti 680 dikali 50% oke ini akan habis ya 204 dan 103 6 ya oke sehingga setelah ini balance nya nah ini kan berarti si duro itu udah akan habis ya maximum loss nya kan tadi 680 ya kalau 680 disini rugi maka dia akan menghabiskan semua ya ininya si equity nya atau kepentingannya si D gitu ya nah berikutnya assume loss to absorb fraud equity allocated ya assume loss to absorb ya sekarang yang ke nomor 2 siapa berarti si R ya yang 2 R R equity assume loss to absorb R equity ya allocated 60-40 oke berarti disini ya kan sisanya tinggal berapa 24 ya 24 berarti nanti total loss nya harus berapa kalau menghabiskan equities nya dia berarti kan 24 dibagi 20% ya berarti 120 ya maaf disini kan 24 harus habis ya 24 harus habis disini kan dia 250-20 ya oke enggak sorry jadi 20 20 per 70 itu berapa persen ya 20 kan tinggal si sorry tinggal si tinggal si siapa nih K sama R ya kan tinggal si K sama R D K R yang udah habis jangan dialokasikan lagi kan ini jangan dialokasikan berarti tinggal antara K dan R ya K dan R itu kan berarti ya 30 dan 20 ya 30 berarti 20 per 50 sama berarti yang R itu kan 20 persen ya per 50 persen 20 per 5 atau 2 per 5 ya 2 per 5 itu berarti 40 ya 2 per 5 berarti dia 40 persennya 40 nah sekarang 40 persen berarti total loss berapa yang akan mengabsorb semua modalnya dia berarti kan disini 24 dibagi 40 persen ya 60 berarti dengan rugi berikutnya 60 akan mengabsorb semua ini dia berarti minus 60 50 dan kali 40 persen berarti sisanya dialokasikan ke eh maaf 60 kurang 24 ini kan berarti dia 60 persen berarti ya minus 60 persen dikali 36 ya sama sini ya nah berikutnya ke 0 12 120 ya sisanya 120 balance nya udah ini berarti yang memang dia paling kuat ya berarti si siapa kita ini nah seperti itu oke berikutnya ya nah ini cash distribution schedule misalkan ada library to offset 500 do DKNR partnership is liquidated into installment with 50,000 cash being distributed oh ya sebentar saya stop share dulu ya saya izin sebentar 5 menit 5 menit setelah itu saya akan masuk lagi ya kita 5 menit oke baik bu terima kasih oke kita lanjut lagi ya jadi misalkan library to offset ada 500 ribu DKNR are partnership liquidated into installment with 550 cash being distributed in the first installment 250 ribu in the second and final installment jadi tadi apa kita bayar dulu kreditor tadi ya ini kan misalkan ada seperti ini DKNR ya nah disini ada first installment jadi first installment kita bayar dulu distributor tadi ya bayar dulu ini kreditor kita ya library to sell 500 euro cam and route panas panas is liquidated into installment with 550 cash being distributed in the first installment dan 250 in the second in the final installment ya berarti bayar dulu ya untuk bayar utang 500 ribu ya lalu prioritas cam loan nah tadi kan kita punya loan ya tadi ya ke K nah itu juga bisa dibayar dulu ya 20 ribu ya lalu berikutnya ya ini kan 20 ribu ya lalu berikutnya apa disini ya 500 itu 500 itu dibayar buat pertama kreditor ya kreditor dulu kan 550 tadi ya oke lalu bayar untuk yang cam loan ya baru berikutnya 30 ribu itu dibayar ke cam capital jadi disini kalau kita lihat yang paling kuat itu tadi siapa kan si cam tadi ya jadi ini kayak cara lain lah ibaratnya ya cara lain jadi kalau ada uang 550 mau dibagikan gitu ya ada tersedia maka bayar dulu kreditor gitu ya lalu bayar yang cam loan karena kan berikutnya 50 ribu lagi pasti dibayar ke siapa ke cam ya karena dia yang paling yang paling kuat tadi ya yang paling kuat itu adalah si cam oke nah berarti disini nah ini saya dan kebalin aja semua ya nah ini yang totalnya ya tadi ya nah berikutnya nah ini kan 550 cash distributed ya priority library itu sudah dibayar ya dan seterusnya oke terus second installment second installmentnya dibilang apa second installmentnya oke lalu 250 ribu second installment ya 250 ribu nah disini kita bayar lagi disini ya kan tadi cam capital totalnya kan after net off 360 ya 360 ribu setelah di net off tadi ya lalu tadi udah dibayar berapa udah dibayar ya sebesar 20 plus 30 50 ya second installment ya second installment itu nah disini kita lihat cash distributed kan berikutnya itu ada 250 ribu 250 ribu 70 ribu itu ke camp dulu nah ini dari mana nih 70 ribu itu kita transfer ke camp ya lalu 60 ribu ditransfer ke camp and road baru berikutnya 120 ya itu ditransfer ke ya ke keseluruhannya 60 36 dan 24 ya nah disini kan first installment tadi 550 udah lalu yang kedua ada 250 250 itu kan gabungan dari 120 tambah 130 ini ya nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa ya itu ditransfer ke camp disini 70 setelah 5 setengah tadi kan ada transfer lagi 2 setengah ya ada transfer lagi 250 ribu nah kenapa dibayar ke camp dulu 70 berikutnya 3624 berikutnya 60 3624 nah itu dari mana nilainya gitu ya nah kalau kita lihat disini ya kita lihat disini yang sebelumnya disini ya yang untuk absorb tadi nah ini kan sisanya 36 dari 60 3624 ya 30 3624 itu ditransfer ke ke camp and row ya nah pertanyaannya ya ada yang bisa jawab nggak kira-kira ini kita diskusi ya saya pertanyaan ini kan udah ada nih ini 70 ribu itu dari mana ya dari mana angka 70 ribu itu dibagikan ke camp ayo silahkan dan tadi saya belum dengar suara dari mahasiswa ya silahkan mahasiswa ya dari mana angka 70 ribu ini dibagikan silahkan dengan melihat tadi ya di atas-atas ini ya tadi kan kalau kita lihat disini yang memang paling kuat itu berarti si camp ya yang paling vulnerable itu si D ya lalu kedua si R lalu tadi kan begininya seperti ini ya 340 nah tadi yang pertama 680 itu itu adalah 680 kan paling vulnerable tadi si D ya dengan loss total 680 itu langsung menghabiskan total capitalnya dia berikutnya berikutnya 60 gitu ya 60 itu akan menghabiskan 36 dan 24 ya menghabiskan si siapa yang kedua si R ya si R itu kalau ruginya setelahnya 60 itu akan menghabiskan total modal sisanya dia ya oke berikutnya si K itu dapat 36 ya 36 24 jadi kayak seolah-olah kayak di ini dulu ya tadi kan ya 70 ini dari mana kira-kira mungkin teman-teman ada yang mau jawab dulu di sini camp capital ya kenapa di sini dialokasikan 70 silahkan ada yang mau jawab angka 70 ribu itu dari mana ayo silahkan dari mana angka 70 ribu ya untuk pembagian-pembagian ini tadi kan 550 udah dibagian ya 550 udah bayar dulu untuk liabilities ya lalu berikutnya ya 550 itu 50 ribunya dibagikan kepada E-CAM karena dia yang paling kuat ya 30 untuk bayar capitalnya dia 20 untuk bayar loannya berarti udah 50 ya 550 ya berikutnya second installment ya second installment itu kan akan ada 250 ya akan ada 250 ribu ya oke jadi kalau kita lihat di sini 250 ribu itu dari mana ya eh 250 nah 70 itu dari mana ya nah kalau kita lihat dari bawah di sini kan tadi ya reminder-nya di sini kan 120 nih ya 120 ya 60 ini kan kayak urutannya ya 120 60 ini kan 120 itu nanti sisanya ini dibagikan kepada merata nih sesuai dengan persentase kepemilikan ya lalu 60 60 dibagikan kepada si camp sama loan lalu berikutnya 70 berarti hanya ke dia ya hanya ke camp capital saja oke nanti mungkin dari teman-teman ada mau jawab ya nanti sambil jalan aja mungkin mau dipelajari dulu ya nanti kira-kira jawabannya ini 70 ribu dari mana ya nanti silakan sambil mengerjakan soal nanti boleh ya jawab ya ini kayak ibaratnya quiz lah ya mungkin kalian tadi udah perhatikan dari awal ya dari mana angka 70 ini kalau misalkan ngitung mundur kan 120 nih terakhir ya lalu ada 60 nah ini otomatis sisanya gitu ya 70 ribu tapi kenapa kenapa harusnya kan 70 ribu dulu gitu kan 70 baru 24 eh baru 60 baru 120 ya dari total berapa 250 ribu oke nanti silakan selama perjalanan latihan soal ya kalian pikir lalu nanti bisa langsung jawab saya akan standby ya nah berikutnya kita kerjakan soal dulu kita akan kerjakan soal kalau yang untuk soal latihan sepertinya gak perlu sampai yang ini ya caranya tuh gak perlu pakai yang seperti ini yang contoh DKNR ya cukup pakai contoh yang atas tadi ya nah tadi ada yang mau jawab gak tadi 70 dari mana gitu ya tadi kan kalau kita lihat ya kita tuliskan dulu ya sebentar ya tadi kan si DKNR ya itu kan tadi pertama kan dibagi dulu 550 kan 550 500 untuk bayar liabilitas ya jadi 50 lagi dibayar untuk camp ya nah berarti selisanya pertama 50 itu 20 untuk bayar camp loan ya lalu 30 untuk bayar capitalnya berikutnya ya itu kan tadi dia mampu berarti dahulukan dulu 120 ini gitu kan 120 ini dahulukan dulu jadi kan tadi udah dibagi 50 ya berarti 120 kurang 50 berarti 70 ya oke berarti selisihnya ya selisihnya kan dia membagi lagi 250 berarti 70 kasih dulu ya nah dari 120 kurang 50 ya 70 nah berikutnya adalah ya ini kan udah habis ya baru udah berikutnya 60 ya 60 dibagikan kepada camp and road tadi ya nah ini kan camp sama road kalau masih ada sisa juga baru dibagikan ya kan tadi kan 250 70 dibagi ke camp 60 ke camp and road selisihnya 120 baru dibagi rata gitu ya juro camp and road nah itulah urutan pembagian tadi ya 70 itu dari mana oke silahkan dilanjutkan lagi ya kalau contoh soal yang ini untuk SSS kalian lebih kepada pakaian ini ya yang lebih agak mudah oke silahkan kalau ada pertanyaan saya akan saya jawab ya saya akan disini mantau terus sampai nanti jam setengah setengah selamat menikmati selamat menikmati